Kita ke informasi yang pertama di mana kebakaran menimpa terminal aspal curah di komplek pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Api membakar tangki mixer, gudang pencampuran aspal, serta sebuah truk tangki aspal yang sedang terparkir. Kebakaran terjadi di terminal aspal curah yang berada di terminal aspal milik PT Jumbo JET pada minggu dini hari. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Semarang diterjunkan memadamkan api dan mencegah api tidak meluas kebangunan lain. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kebakaran hebat yang terjadi sempat menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan polisi.